Pak bisa dijelaskan pertemuannya berkaitan atau pembahasannya seperti apa? Ya kalau dari saya, kami kan telepon-teleponan sudah biasa, menyingkronkan banyak hal dan berkomitmen mau rajin ketemu lah ya, karena terpengdahan kita bahas semua urusan. Jadi pertama mau MOU-an antara Kota Bandung dengan Kabupaten sebagai payung hukum, di bawahnya nanti kerja-kerja perbatasan kita perkuat. Sebut perbatasan itu bisa perbatasan jalan, tadi ada dari binang marga, ada perbatasan air, nah air ini ada isu banjir, ada isu sampah, isu kesehatan lain-lain, kita koordinasikan, kemudian ada promosi pariwisata, tadi kita bahas sedikit tentang pendidikan, lain-lain. Nah intinya mudah-mudahan mulai malam ini kita akan rutin, sebulan sekali ketemu, nanti tim di bawah melaporkan ke kami. Intinya kita ingin kerja memperbaiki area-area yang butuh koordinasi. Untuk masalah sampah, tindak panjir itu sepeda apa Pak? Ya jangka pendek kan sudah kita kerjasama, jadi tidak harus saling menunggu, kita bikin program-program jangka pendek, bendungan sampah, pengangkutan bersama, dan lain-lain. Silahkan Pak, Bupat. Mengenai isi NUU-nya Pak, nanti bakal seperti apa? Ya itu yang terakhirnya ya kerjasama antara daerah, kalau dengan daerah lainnya ada kerjasama, dengan Padung, dengan Nih, ini kerjasama antara daerah untuk saling menguatkan, untuk saling koordinasi di berbagai hal. Tentu ya kemungkinan keluarga ini tidak terbatas operasional kegiatan ekonominya, termasuk masalah lingkungan, yang tadi oleh Pak Wali sudah disampaikan, masalah persampahan, masalah perdagangan dibicarakan, ya promosi pasiasi ekonomi kreatif Kabupaten, nanti masuk di Kota Bandung, apalagi nanti di Angkasapura akan dibuka. Itu kami ditawari dan alhamdulillah direspon oleh Angkasapura dan Pak Wali Kota untuk mempromosikan perwisata, industri kreatif Kabupaten Bandung, di samping hal-hal yang tadi yang sifatnya permasalahan sosial, di perbatasan sifatnya tadi jalan antara kebupaten, seluruh pendidikan juga dikisahkan, direspon, ini miskomunikasi lah tempoh hari, kita kuatkan ke depan, karena Kabupaten dan Kota Bandung, dan Bang Barat, dan Bang Barat, dan Bang Semedang, itu satu sejarah yang bisa dikisahkan, sebagai makhluk Bandung untuk repulitan, kami sebagai penopangnya Ibu Kota Jawa Barat dan Bandung, Kota Bandung menjaga bersama, dan kembali Kabupaten Bandung, dimana air kotor, air bersih, kita keluar dengan baik ke depan. Kalau ada pertemuan dua wilayah, provinsi turun tangan, pusat juga seperti itu, Pak, tentang Bandung Ternopolis, gimana Pak, kelanjutnya? Ya sama juga, kan tetangganya sama tegak luar, makanya nanti dengan Bapak Pedanya kita bicara lah, saya ada kejelasan, supaya meningkatkan nilai ekonomi, biar nyampu, jangan jombang. Untuk penanganan sampah di Kabupaten Bandung, sebelumnya seperti apa Pak? Kami ini, pertama gini ya, penanganan itu ada tiga pendekatan, terutama mereka itu penyadaran, penyandarkan sebuangan raksa desa, itu di Urey, kalau permasalahan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung tidak sama, itu ada masalah kita di pedesaan, bagaimana penanganan sampah selesai di desa, dengan ada biofori, ada sumber resapan, ada biogister, ada beberapa tempat yang sudah jari-jari di Kabupaten Bandung, tapi dari Bandung luas, belum semua jari-jari. ada yang Cilenggrang, yang sudah disuruh, dapat bidikan dari internasional, aduh saya juga enggak enak, kalau berbedakan ke sini, lihat Cilenggrang, hanya Cilenggrang, kami Kabupaten Bandung, 31 kecamatan, ya itu seperti itu, ada bank sampah, di beberapa tempat, jadi sampah jadi uang, 70 persen sampah, jadikan mereka tidak usah bayar puasa, itu sudah seperti itu, penanganan di kita, ya kerjasama dengan pergiat-pergiat lingkungan, ini ada program ekopelik, yang dari provinsi, kepadukan dengan raksa desa, buruh hilir, bagaimana diurut, sebagai kotoran sapi, kita sudah kanan komunal sekarang, supaya tidak dibuang ke sungai langsung, karena kotoran sapi itu uang, jadikan gas, biogester, pupuk organik, itu sapi, nah itu juga kita sudah buat, kanan-kanan komunal, di hulu, terutama masalah di hulu itu, kotoran sapi, sedimentasi, yang belum selesai itu sedimentasi, ini karena, itu harus koordinasi dengan perutani, dan nusantara delapan, itu saya kira, untuk Peltes, TSA bagaimana Pak, untuk pelanjutan, ya kan kita masih kaji teknologinya, dalam waktu dekat, bahkan ada wacana, dan kita bahas ya, apakah kabupaten mau ikut juga, kita pre-pre, tapi ke basungan, tapi kalau di kita, berarti yang ideal, di Jelakong lah ya, itu harus dibahas dulu, jadi tanahnya, tanah milik kita, tapi lokasinya di kabupaten, jadi dengan wacana ini, ada dua pilihan, tetap di Gedebagi, kalau sendirian, tapi kalau kabupaten bergabung, lebih bagus lagi.